Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup untuk halal bihalal Kayak gel gitu tuh Like aku bekas jerawat, ilang Di bawahnya dia eyeliner Tapi atasnya ini tuh mascara Cakep kan warna bibirnya Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel youtube aku Ispinamala Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup Untuk halal bihalal Di sini aku mau bikin makeup yang super awet Flawless, keliatan kayak pangling banget Fresh Pokoknya anti air, anti keringet, anti badai, anti tsunami Pokoknya makeupnya akan berdiri kokoh di wajah Dan gak akan longsor Jadi kalau kalian halal bihalalnya tuh outdoor Tenang, gak akan luntur makeupnya Oke sebelum kita mulai tutorialnya Seperti biasa jangan lupa subscribe dulu Biar aku lebih semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga follow sosial media aku Instagram dan TikTok Tadi sebelumnya aku udah pake skincare dulu Tapi gak terlalu yang tebel Karena semakin tebel skincare itu memudahkan makeup untuk luntur Selanjutnya pake sunscreen Jangan lupa Apalagi kalian yang acaranya outdoor Aku lagi suka banget sama Amatera Sun Transparent Sunscreen Moisturizer Karena dia tuh bener-bener ultra light Liat ya, dia tuh bening Kayak gel gitu tuh Tapi lumayan lah udah SPF 40 PA++ Jadi kalo dipake tuh nyaman banget ya Tuh Dan gak white case sama sekali Walaupun kena keringet Dia gak yang jadi panas Sorry-sorry Kayaknya aku belum hapus alis Terus buat kalian yang kulitnya kering Ini tuh enak kayak udah sekaligus moisturizer ya Kalo kalian kulitnya gampang minyakan Kalian pake ini aja Gak usah pake moisturizer sebelumnya Cukup sunscreen ini aja ya Terus skincare-nya jangan banyak-banyak Nanti makeupnya jadi gampang luntur Liat deh, dia bikin teksturnya jadi kayak gini tuh Agak-agak tick sedikit banget Tapi dia jadi ngemudahin makeupnya untuk nempel Selanjutnya Aku pake LT Pro Perfect Skin High Definition Foundation Aku pake shade 03 Beige Teksturnya kayak gini Tuh Cair tapi gak sampe yang cair-cair banget Dan dia ini full coverage LT Pro itu kan yang biasa dipake sama yang mua-mua ya Nah ini dia ngeluarin yang baru nih Tapi kita ratain dulu Jadi kayak gini Baru di-blend pake beauty blender yang lembab Udah aku basahin ya sebelumnya Dia bener-bener gampang di-blend Gampang merata Kalo misalnya ada acara-acara penting Aku suka pake ini Tapi dia gak yang dempul banget ya hasilnya Tadi liatkan teksturnya tuh cair Tapi dia full coverage Tuh Like aku bekas jerawat ilang Sekarang tuh udah banyak Tekstur foundation yang cair Tapi full coverage Jadi kayak makin kesini tuh Makin berinovasi ya Makin bagus foundation-foundation zaman sekarang Sampe bingung kalo ada yang tanya Foundation apa sih yang paling bagus Karena sekarang banyak Yang bagus-bagus tuh banyak Nah ini udah Merata ke seluruh wajah Gatiasa lah bagus banget Tapi sebelumnya pake moisturizer Atau sunscreen yang udah Mengandung moisturizer ya Jadi kulitnya tuh harus lembab Untuk bisa nempel dengan sempurna Dan dapet hasil yang flawless kayak gini Nih ya liat Nyatu banget ke kulit Gak dempul juga Karena dia cair Ini kayaknya bakal masuk ke monthly favorite aku sih Nah kalo udah kayak gini Kalo kalian yang ada lingkar gelap mata Cukup pake ini aja Kita tap-tap lagi Nah biasanya aku gak usah pake Concealer Karena ini tuh Bener-bener full coverage Jadi bisa kita jadiin Concealer kayak gini Kita tambahin aja Kita tap-tap Sampai ke atas mata Nah Tuh Bener-bener nutup Perfect banget kan Ini racun banget ya sih Pokoknya kalian yang keracunan produk yang aku pake Aku udah taruh linknya di description box Jadi kalian cek aja ya Bener-bener complexion yang perfect banget Lanjut aku pake Wardah Color Fit Highlight Contour Palette Ini shade 02 yang medium Nah sekarang aku kalo pake contour cream Aku lagi suka banget brush ini Ini brush dari Iris Yang collab sama Bu Balfian Bentuknya kayak gini nih Dan dia agak-agak padat Jadi enak banget buat nge-blend Yang bentuknya cream Terus juga Ngambil produknya sedikit aja Biar gak terlalu medok gitu warnanya Kayak bisa langsung ke-blend gitu loh Cuma setau aku Untuk brushnya ini Belinya tuh kayak harus sepaket Ya gak sih? Kalian cari-cari tau sendirian Nanti aku taruh linknya deh Yang sepaketnya ya Aku gak tau Dijual satuan atau enggak Terus kalo kalian punya pipi yang tembem Kalian juga bisa contour ya Kalo aku sih jarang nge-contour pipi Aman yaudah ini aku kasih liat aja Dikit aja Jangan terlalu medok Kita blend pake beauty blender Yang tadi bekas foundation Kayak samar-samar aja Kalian bisa sesuaiin sama tingkat ketembeman kalian Nah segini aja sih cukup sih kalo aku Tuh udah keliatan ada dimensinya kan Nah bagian bawah Kalo mau keliatnya lebih lancip gitu dagunya ya Gak liat deh Iya kan? Selanjutnya Aku mau pake liquid blush dari Rainy Ini yang warna peach ya Dia tuh unik banget Tuh kayak botol serum Karena takut kebanyakan aku taruh dulu di tangan Terus baru di tap-tap pake beauty blender Nah Warnanya flash banget Aku pake sampe ke bagian belakang mata Nah kayak gini Pakainya tipis-tipis aja ya Kalo misalnya kurang tinggal ditambahin Jadi jangan langsung tebel Nanti malah ketebelan Lanjut kita set pake loose powder Disini aku pake insta perfect quick matte loose powder Ini shade 32 true beige Nah bedaknya ini agak banyak gak apa-apa Yang penting merata Jadi dia fungsinya untuk ngunci si foundation Dan makeup-makeup yang udah nempel tadi Supaya dia gak geser Dan gak keangkat Nah Kayak gini Lanjut ke alis Aku pake Vocalure brow pomade Yang bentuknya kayak gini Disini ada kuasnya Dan disini ada brow pomade-nya Jadi kita cocol aja dia Udah terus kita pake Mulai dari tengah ke belakang Jangan terlalu ngikutin alis asli kita ya Kalo alisnya turun Tapi kalo alis kalian udah naik bagus ya Apa Nah bagian belakangnya kayak gini Nah Ini udah selesai alisnya kayak gini Lanjut ke eyeshadow Aku pake something The marionette eyeshadow palette Ini yang volume 1 Pertama warna dasarannya dulu Ini yang shade Aubrey Ini diratain aja ke seluruh kelopak mata Terus aku pake di bagian bawah mata juga Terus aku pake warna shimmer yang agak tua ini Merah Tua Coklatan Aku pake di bagian tengah Tapi agak kesamping juga Diblendin aja Nah eyeshadownya kayak gini aja Oh iya aku mau tambahin ini Vocalure Eyeshadow Stick Yang shade 16 Nah kayak gini warnanya Ini andalan aku banget Kalo mau buat Belek-belek Shiny gitu Nah kayak gini Tipis aja Lanjut ke eyeliner Aku pake eyelinernya O2O Ini unik deh Bawahnya dia eyeliner Tapi atasnya Ini tuh mascara Dan ini Murah juga Dan dipakenya enak banget Nah kayak gini Nah Udah jadi Eyelinernya Terus aku pakein Bulu mata Kalo kalian cari Bulu mata yang enak Dipake Ringan Gak kayak ketusuk-ketusuk Pokoknya pemula friendly banget Kalian cobain Case Beauty ya Nanti aku taruh linknya Di description box Ada banyak banget Varian Dan dipakenya Gampang Nah yang satu juga udah Kayak gini Nah kalo eye makeupnya udah Ini tinggal Koreksi Blush on Contour Shading Ini aku pake Paletnya Something Yang Dolce Vita Karena dia udah semuanya ya Ada blush on Highlight Contour Kita coba yang shading dulu Tapi kalo kalian merasa Yang shading creamnya Tadi udah cukup Gak usah ditambahin lagi ya Ini kalo kurang aja Nah Kan keliatan hidungnya tuh Berdimensi gitu ya Lebih mancung Contournya Dikit aja sih Dan blush onnya juga tipis aja Aku tuh jujur aja Lebih suka pake blush on cream Dibanding yang powder Itu kayak keliatan Makeupan banget gitu Tapi kalo misalnya kita pake yang cream Terus dibawah bedak Itu masih keliatan natural Makanya aku better pake yang cream Nanti kita koreksi Dikit-dikit aja pake yang powder Nah udah kayak gini Untuk lip creamnya Aku pake something check matte Yang shade solene Kita kan butuh ketahanan ekstra ya Jadi kalo kita makan opor Rendang Semur Itu gak bakal luntur Kita mengusahakan yang transfer proof juga Biar di gelas kita gak ada jiplakan lipstick Makanya pake yang matte aja kayak gini Terus aku mau ombre dikit Pake something check matte juga Tapi yang shade-nya beige Tapi aku nge-ombre ini pake kuas aja Biar lebih rapi Salo kalo lipstick agak susah Karena gak ada aplikatornya Ini aku tipis-tipis aja sih Gak yang pengen keliatan ombre banget gitu Terus aku pake cuma di bibir bawah Nah gini aja Cakep kan warna bibirnya Selanjutnya kita pakein highlighter Masih dari palette Dolce Vita Kayak di pipi Sama di hidung Nah Step terakhir pake setting spray Ini setting spray favorit aku Liat dong udah tinggal segini Ini Luxe Crime yang Glow Gator Dewi Setting Spray Udah bener-bener tinggal segini udah mau abis Aku kalo pake setting spray Emang agak banyak Sampai permukanya tuh basah ya Terus nanti tinggal ditunggu kering Itu bener-bener makeup kalian Bakalan awet banget Terus aku sukanya yang varian Glow Gator ini Bikin makeup kita tuh hasilnya kayak Dewey gitu Kalo misalnya kita udah pake agak lama Jadi kayak makin berkilau gitu Masih basah ya tunggu kering dulu Sambil aku ganti outfit kalian Nah kayak gini Oke jadi kayak gini hasil makeupnya Makeup untuk halal lebih halal Semoga bermanfaat dan gampang untuk kalian recreate Buat kalian yang udah recreate komen di bawah Atau kalian yang mau request mau dibuatin video apa lagi Bisa komen di bawah atau DM ke Instagram aku Semua produk yang aku pake Udah aku taruh description box Jadi kalian cek-cek aja description box di bawah Oke deh jadi segitu aja tutorial makeup kali ini Makasih udah nonton video aku sampe abis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Terima kasih.